Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosek Matari dan di Stasi Sanodomase, juga para sahabat Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, berkata lem, salam semangat sehat selalu, dan tetap berbahagia serta tegun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, hari Biasa Pekan ke-34. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah melalui Yesus Putramu, Engkau mengingatkan kami para muridmu untuk berjaga-jaga dan selalu siap sedia menyongsong kehadiranmu yang menyelamatkan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudusmu untuk membimbing kami. Semoga berkat daya surgawi, kami dapat mengabdi Engkau dengan jujur dan setia sebagai pengikut Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Pada waktu itu, Yesus mengembukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahulah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memperhatikan pohon arah atau pohon apapun. Ketika pohon itu mulai bertunas, maka kita atau para muridnya akan mengerti bahwa musim panas sudah dekat. Ada tanda-tanda yang menyertai peristiwa yang akan terjadi. Kita di dalam hidup ini juga mengerti akan hal itu. Misalnya, kalau hari mendung, lalu banyak angin, kita akan sedia payung ataupun jas hujan. kalau nanti akan turun hujan, kita sudah siap sedia. Ada tanda-tanda yang menyertai peristiwa yang akan terjadi. Marilah kita, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika menyaksikan, ada banyak tanda-tanda peristiwa-peristiwa terjadi, maka itu pun akan menandakan bahwa peristiwa akan diikuti peristiwa berikutnya. Dan tanda kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dunia ini tidaknya akan terjadi terlebih dahulu sebelum semuanya nanti dinyatakan berakhir. Saudara-saudari, peristiwa-peristiwa itu akan berlalu. Satu demi satu akan terjadi dan demikian selanjutnya hingga akhir. Namun, tidak ada yang berlalu. Ia akan tetap tinggal sebagai kebenaran karena ia ada dari kekal untuk kekal. itulah sabda Tuhan sendiri. Marilah kita menuju yang kekal itu, bertahan dengan yang kekal itu, yakni dengan mendengarkan sabda Tuhan mana hatinya melaksanakannya di sepanjang hayat hidup ini. Sehingga ketika semuanya berlalu, ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita memiliki pegangan yang sejati yang tidak akan berlalu, yakni sabda Tuhan sendiri. kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di kita perjuangan kita. Senantiasa dipimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.